Ribuan umat muslim Rabu kemarin mengikuti sholat berjamaah pada perayaan idul adha 1439 Hijriah atau hari raya kurban di lapangan Borarsi Manukwari Bertindak sebagai kotif, Letkol Umar Subianto mengajak seluruh jamaah untuk mencontohi Nabi Ibrahim yang ikhlas berkorban sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah SWT Ribuan umat Islam pada tipe laksanaan sholat idul adha 1439 Hijriah yang dipusatkan di 9 titik dalam kota Manukwari, salah satunya di lapangan Borarsi Manukwari Bertindak sebagai kotif, Letkol Umar Subianto dan sebagai imam, Naharudin Khotif Letkol Umar Subianto dalam ceramahnya menyampaikan kisah Nabi Ibrahim AS Yang rela mengorbankan anaknya Ismail sesuai apa yang diperintahkan Allah SWT kepadanya merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT Bagi jamaah yang sudah mampu dihancurkan untuk berkorban dengan tulus dan ikhlas terhadap sesama manusia maupun kepada Allah SWT Sikap pengorbanan adalah pelajaran yang harus dibayar oleh manusia yang disimbolkan dengan penyembelian hewan kurban Dimana hal ini merupakan suatu pendekatan antara manusia dengan sang penciptanya Ketatan antara manusia yang disimbolkan oleh manusia maupun kepada Allah SWT Kesabaran dan keikhlasan beribadah Sebelumnya berdasarkan laporan panitia hari-hari besar Islam PHBI Kabupaten Manokwari Yang diwakili oleh Amir Hasim Rumah 3 tercatat sebanyak 382 ekor sapi dan 35 ekor kambing Yang disiapkan sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1439 Hijriah Ratusan hewan tersebut merupakan sumbangan dari masjid dan musola Serta instansi, organisasi, dan perseorangan PEMBICARA 1 Pelaksanaan sholat id yang dimulai pukul 7 pagi ini berlangsung dengan lancar dan tertib hingga selesai. Simon Patiran mengabarkan.